selamat pagi teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di mata kuliah analisis data tidak terstruktur saat ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-6 teman-teman semuanya kita akan membahas secara lebih mendalam melanjutkan topik yang sudah kita bahas pada pertemuan pekan lalu yaitu kita sudah masuk ke text analytics nah di text analytics ini kita akan masuk ke subbagian yang kedua yaitu topik modeling atau pemodelan topik nah apa itu topik modeling? karena ini adalah materi yang sangat penting dan juga banyak digunakan dalam aplikasi sehari-hari saya berharap nanti teman-teman semuanya bisa menyimak dengan baik apa yang kita akan bahas pada kesempatan pagi kali ini teman-teman semuanya kita mengingat kembali apa yang sudah kita diskusikan pada pertemuan minggu lalu serta pertemuan pada pertemuan ketiga dan pertemuan keempat bahwa kita akan memiliki dokumen-dokumen dokumen-dokumen yang terkumpul dari sekumpulan koleksi atau koleksi dari dokumen-dokumen kita tahu bahwa suatu dokumen itu terdiri dari berbagai term atau berbagai keywords kata-kata kunci yang berkaitan mungkin dengan satu atau lebih topik ada yang topiknya mungkin tertentu berkaitan dengan olahraga misalnya ada kemudian topik yang berkaitan dengan berita pendidikan ada yang berkaitan dengan berita teknologi ada yang berkaitan dengan politik dan seterusnya nah misalnya kita memiliki sebuah dokumen kita ingin melakukan ekstraksi topik-topik apa saja yang berkaitan dengan tersebut misalnya kita memiliki sebuah dokumen disini Lebron James says President Trump trying to divide through sport nah disini kita melihat bahwa ada topik-topik yang kita tandain warna hijau ini adalah topik yang terkaitan dengan basketball kemudian yang kedua adalah topik terkaitan dengan football kemudian yang ketiga ini adalah topik yang berkaitan dengan politics nah sehingga dalam satu dokumen kita bisa mengekstrak beberapa topik sekaligus nah inilah yang kemudian kita sebut sebagai topik modeling dimana topik modeling ini berusaha menyimpulkan serangkaian topik dari kumpulan dokumen yang ada berdasarkan apa? berdasarkan dari kata-kata penyusun dokumen tersebut sehingga kalau kita memiliki kumpulan dokumen atau kita memiliki collection teman-teman semuanya kita melakukan data preprocessing seperti yang kita bahas pada pertemuan ketiga kemudian dari sana kita akan menggunakan metode-metode atau algoritma topik modeling sehingga diperoleh aneka macam topik aneka macam topik yang menyusun dokumen-dokumen tersebut outputnya apa? outputnya adalah nanti sejumlah topik yang nanti masing-masing bisa merepresentasikan dari apa deskripsi dari topiknya kemudian istilah-istilah yang populer ataupun teratas terkait dengan topik tersebut lalu yang paling penting adalah pengelompokan dokumen yang berhubungan dengan suatu topik nah ini implementasinya sangat banyak sekali teman-teman semuanya topik modeling ini seringkali digunakan terutama ketika kita berhadapan dengan dokumen atau data berupa artikel dan lain-lain yang jumlahnya sangat besar dan bahkan mungkin selalu terupdate bagaimana kita mengelompokkannya secara otomatis bagaimana kita mengkategorikan atau mengekstraksi topik-topik tadi mengelompokkan dokumen-dokumen tadi sesuai dengan topik-topik tertentu kebayangkan kalau misalnya teman-teman semuanya dihadapkan pada artikel yang sangat banyak di internet kita ingin mencari sesuatu tentang topik tertentu tentu kita berharap bahwa kita menemukan topik tersebut dengan mudah lalu bagaimana ketika dokumen-dokumen atau artikel-artikel terus bermunculan kita berharap itu bisa terkelompokkan dengan mudah inilah yang dilakukan dalam topik modeling nah misalnya kita ingin menginginkan ada 5 topik untuk sekumpulan artikel berita online nah topik tersebut bisa saja dia berkaitan dengan politik, olahraga bisa berkaitan dengan teknologi, bisnis, maupun hiburan nah kita sudah membahas teman-teman semuanya karena ini adalah data tidak terstruktur maka bagaimana kita memandangnya sebagai representasi dari angka supaya kita mengubahnya menjadi dokumen atau data yang terstruktur supaya lebih mudah untuk kita analisis nah sama seperti yang kita pelajari di pertemuan ketiga dan pertemuan keempat bahwa dokumen-dokumen tersebut akan nanti kita akan representasikan sebagai faktor angka yang nilainya dari 0,0 sampai 1,0 ini akan menunjukkan seberapa banyak suatu topik dimiliki oleh dokumen tersebut nah misalnya nih, kalau saya memiliki kalimat hi, hello, dan world nah ini adalah term masing-masing kalau hi world, maka dia akan menunjukkan pada sisi yang berkaitan dengan hi dan world kemudian kalau hello world, maka dia berkaitan dengan hello dan world nah kalau kita melakukan representasi dalam bentuk faktor angka yang sudah kita bahas di pertemuan ketiga dua dokumen akan kita anggap sebagai mirip ketika dia ada pada bidang yang sama seperti ini, A dan B di sini maka kita menyebutnya ini dekat sekali sangat mirip terutama kalau kita ukur dari sisi cosign similarity atau similarity cosinusnya kemudian suatu dokumen akan dianggap unrelated atau tidak berkaitan sama sekali ketika dia ada pada sisi yang berbeda sudutnya terlalu banyak kalau kita ukur dengan cosign similarity atau bahkan berlawanan nah ini adalah dimana kita kemudian bisa mengkategorikan atau mengelompokkan dokumen-dokumen tersebut berdasarkan ketika kita mengubahnya ke dalam vektor angka nah apa yang kita lakukan di dalam topik modeling pada prinsipnya adalah kita akan belajar dulu dari sisi dokumen terms matrix dimana kita memiliki dokumen sekatakanlah saya memiliki seribu dokumen dokumen satu, dokumen dua, dokumen ketiga dan seterusnya sampai dokumen ke N kemudian saya juga memiliki kumpulan terms atau kumpulan kata atau kumpulan words yang mana saya kategorikan ada sepuluh ribu ada sepuluh ribu jenis kata sepuluh ribu kata yang ada menyusun juga dari banyak dokumen tadi mungkin kata yang pertama W1, kata kedua, kata ketiga sampai kata ke N atau ke sepuluh ribu nah dari sekumpulan dokumen kita akan menemukan kata-kata kuncinya istilah term atau keywords yang unik di dalamnya tentu saja terus saja kita tidak akan serta-merta menggunakan dokumen tadi apa adanya seperti yang kita sudah belajar pada text preprocessing kita akan harus menghilangkan dulu stop words-stop words yang umum yang ada di dalam suatu dokumen yang memang memiliki maknanya sedikit atau kurang memberikan informasi terhadap konten dari suatu dokumen dan termasuk juga kata-kata yang sangat jarang muncul misalnya stop words yang umum adalah yang di, ke, dari, para, dan seterusnya ini kan stop words-stop words yang umum yang tidak menambahkan makna secara spesifik kepada suatu dokumen kemudian kita akan mengkonversi dari setiap kata tadi menjadi bilangan bulat dengan menggunakan words embedding misalnya dan membuat term dokumen matriksnya seperti ini matriksnya nah sehingga nilai dari tiap sel pada matriks ini adalah frekuensi kemunculan atau term frekuensi frekuensi kemunculan seberapa sering kata tersebut muncul di dalam sebuah dokumen mudah sekali ya mudah sekali jadi saya punya katakanlah punya seribu dokumen kemudian saya punya daftar kata dengan kata-kata sebulu ribu saya tinggal menghitung nih untuk kata yang pertama berapa kali muncul di dokumen pertama berapa kali muncul di dokumen kedua berapa kali muncul di dokumen ketiga sampai ke dokumen ke-end atau ke seribu kemudian untuk kata yang kedua hal yang sama nah sehingga kita bisa membaca bahwa kita bisa mengkonversi dari kumpulan dokumen tadi menjadi dokumen term dokumen matriks atau dokumen term matriks dimana dokumen pertama itu memiliki nol atau tidak memiliki sama tidak pernah muncul kata yang pertama kata kedua muncul sebanyak dua kali kata ketiga muncul sebanyak satu kali kata ke-end muncul sebanyak tiga kali terus saja kita sendiri yang bisa kita yang akan mendefinisikan dulu kata apa saja yang kita masukkan ke dalam diksioneri atau kamusnya dokumen kedua berarti kita cukup membacanya satu, empat, nol, dan nol satu kali muncul kata pertama empat kali muncul kata kedua dan seterusnya ini adalah dari term frekuensinya tapi kita sudah membahas juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa term frekuensi ini sangat sederhana sekali untuk kita gunakan merepresentasikan nilai dari suatu kemunculan kata terhadap atau term terhadap dokumen sehingga umumnya kita boleh juga menggunakan TF-IDF term frekuensi inverse document frekuensi sehingga kita akan mengurangi bobot pada kata-kata yang sudah sangat umum tidak menjadi penciri khusus dari suatu dokumen cara yang biasa kita lakukan adalah dengan menggunakan dimensionality reduction algoritma dimensionality reduction ini akan mengubah teman-teman semuanya dari matrix ini matrix terms document dokumennya terhadap terms atau words ini kita akan mengubah matrix tadi menjadi perkalian dari dua matrix yang lebih kecil jadi kalau saya punya term dokumen matrix disini terdiri dari n dokumen dan m kata m words atau n term kita akan ubah ini menjadi n dokumen dengan k topiks kemudian k topiks dikalikan dengan m kata sehingga topiks disini adalah menjadi perantaranya setuai dokumen kita bisa rincikan berapa kali kemunculan suatu topik kemudian suatu topik muncul atau terdiri dari beberapa kata saja sehingga setiap dokumen itu akan kita representasikan sebagai faktor dari topik sehingga kita disini bisa lihat bahwa dokumen pertama itu awalnya merupakan faktor dari kata-kata penyusunnya sekarang dokumen itu merupakan representasi dari faktor dari topik-topik yang ada misalnya dokumen pertama dokumen pertama ini terdiri atau memiliki pemunculan topik pertama topik kedua dan ketiga tidak muncul topik terakhir muncul satu kali dokumen kedua terdiri dari topik pertama dan topik kedua topik ketiga dan topik terakhir tidak muncul dan seterusnya kemudian topik pertama topik pertama ini terdiri dari kata yang pertama tidak ada kata kedua ketiga dan kata terakhir muncul satu kali sehingga perhatikan teman-teman semuanya kalau kita melihat dari K3 itu kita melihat bahwa kata-katanya memiliki misalnya nilai yang tertinggi misalnya dari keseluruhan dokumen dengan topik K3 adalah dokumen yang memiliki nilai K3 yang tertinggi nah dokumen yang D3 itu akan memiliki faktor topik yang serupa kita bisa melihatnya dari sini teman-teman semua yang bisa menghitung dengan rumus kosinus similarity kosin similarity seberapa mirip antara suatu dokumen dengan dokumen yang lain seberapa mirip suatu topik dengan topik yang lain nah teman-teman bisa mencoba mencoba nanti melakukan praktek nanti dengan menggunakan ini GitHub repo yang sudah saya berikan untuk mencobanya dengan menggunakan Jupyter Notebook ataupun Google Colaboratory memanfaatkan library dari Python yaitu Psychic Learn ada banyak teman-teman semuanya algoritma dimensional reduction dengan kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda tapi intinya adalah hampir keseluruhan algoritma tadi umumnya digunakan juga untuk apa yang kita sebut sebagai words embedding apa itu words embedding konsep tujuannya adalah bagaimana kita membuat representasi atau perwakilan dari sesuatu misalnya dokumen kata dan solusi yang menjadi faktor bilangan kita mengubah dari dokumen menjadi bilangan kata menjadi bilangan faktor bilangan yang panjang bilangannya relatif pendek hanya mungkin 100 sampai 300 karakter atau huruf antara 0 sampai sampai 1 artinya words embedding ini memang membantu kita untuk mengubah dari dokumen atau kata menjadi faktor bilangan walaupun tentu saja pasti ada beberapa informasi yang mungkin saja hilang karena efek dari dimensional reduction ini namun umumnya ukuran datanya akan menjadi jauh lebih kecil dan mudah untuk teman-teman lakukan pengolahan sehingga sehingga teman-teman semuanya dari topik modeling ini pada prinsipnya kita melakukan ini untuk mengidentifikasi apa sih topik-topik yang tersembunyi di dalam kumpulan dokumen yang kita miliki nah topik yang akan kita temukan adalah topik yang khusus menjelaskan konten dari koleksi dokumen tersebut nah konten dokumennya dari apa saja boleh kita ambil dari postingan media sosial yang luar biasa banyaknya dan akan memakan waktu yang sangat luar biasa untuk mengolahnya secara manual kecuali kita menggunakan topik modeling kemudian artikel jurnal yang terus bertambah luar biasa capeknya kalau kita harus mengidentifikasi satu persatu tapi dengan menggunakan topik modeling akan jauh lebih mudah berita online dan seterusnya nah teknik ini juga bisa kita gunakan untuk menemukan dokumen tentang suatu topik termasuk juga bagaimana kita mengevaluasi apakah satu dokumen mirip atau tidak dengan dokumen yang lain matrik kesamaan dokumen maupun aplikasi-aplikasi yang lain banyak sekali topiknya nah sehingga teman-teman semuanya kalau kita ringkas kita bisa memiliki dari tom dokumen matriks tadi masing-masing tom terdiri dari topiknya kemudian dari topik terantara topik juga bisa kemudian topik terhadap dokumennya hal yang paling sering digunakan atau metode atau algoritma yang sering digunakan di dalam topik modeling adalah LDA atau Latent Dirichlet Allocation dimana kita melakukan ekstraksi topik dari beberapa dokumen sesuai dengan bobotnya nah Latent Dirichlet Allocation ini di ajukan oleh David Blay dan dan yang lain Andrew Ng kemudian Michael Jordan di tahun 2003 dan sampai saat ini Latent Dirichlet Allocation ini merupakan salah satu algoritma atau metode dalam topik modeling yang masih sangat populer dan cukup powerful nah prinsipnya adalah kita memberikan input berupa dokumen sebanyak D yang akan terdiri dari N kata banyak sekali kemudian kita mencoba mengekstraksi K topiknya atau kalau kita lihat dari sisi Latent Dirichlet Allocation ini bahwa setiap dokumen itu proporsi topiknya akan mengikuti distribusi multinomial yang mana akan di-generate oleh distribusi Dirichlet distribusi Dirichlet adalah distribusi matematis yang di-parameter oleh Alpha nah sehingga nanti kita bisa melihat bahwa untuk memperoleh topik kita menggunakan topik parameternya kemudian kata-kata yang ada words yang ada di sana kemudian masing-masing per words topik assignment-nya kemudian bagaimana proporsi topik di dalam setiap dokumen kemudian parameter dari proporsinya nah ini adalah persamaan matematika yang bisa kita gunakan dimana untuk setiap topik yang mengikuti distribusi multinomial tadi kalau kita dengan menggunakan distribusi Dirichlet maka akan diatur atau di-parameter oleh parameter pemilihan topiknya untuk setiap kata dan setiap topik maka setiap topik akan diambil dari setiap kata tadi proporsinya jadi disini spesifik sekali latihan digital allocation ini adalah teknik dimana kita memang menggunakan distribusi Dirichlet untuk mengekstraksi topik-topik yang ada di sini adalah persamaan yang secara umum bagaimana distribusi pada Dirichlet ini kemudian membuat kita bisa mengekstraksi dengan mudah topik-topik apa yang menarik di dalam dokumen-dokumen yang kita miliki sehingga teman-teman semuanya memang di dalam latihan Dirichlet allocation ini ini adalah bagian dari model atau algoritma di dalam topik modeling yang masih sangat powerful topik modeling seringkali digunakan di dalam untuk melakukan summarizasi atau peringkasan dari suatu teks yang berukuran besar meringkas suatu teks tentu saja akan lebih mudah kalau kita tahu topiknya apa bagian dari text summarization text summarization sendiri merupakan bagian dari information retrieval atau metode bagaimana kita menerima informasi dari jumlah data yang sangat besar nah biasanya kita nanti akan melakukan visualisasi dengan cukup mudah dengan menggunakan word cloud sehingga kita akan melihat topik-topik apa yang kemudian menjadi paling populer dari keseluruhan dokumen-dokumen yang ada nah bagaimana cara menggunakannya nanti kita akan menggunakan salah satu library di dalam python dan juga R yang bisa digunakan juga yaitu namanya Gensin sehingga nanti teman-teman semuanya dari keseluruhan dokumen yang kita miliki kita menggunakan sebarian atau distribusi di reach rate tadi dengan menggunakan latin di reach rate allocation model LDA ini kita bisa menggunakan tools yang disebut sebagai Gensin kita nanti akan bisa memperlihatkan topik-topik apa saja yang muncul dari keseluruhan dokumen tadi kemudian topik mana yang paling populer term mana yang paling populer bagaimana keterkaitan antara satu topik dengan topik yang lain satu topik terdiri dari berapa dokumen dan seterusnya nah saat ini selain dengan menggunakan Gensin teman-teman semuanya ada juga namanya BERT topik ini adalah salah satu tools yang teman-teman nanti bisa gunakan dipropos oleh Martin Brutendors pada tahun 2022 sudah menggunakan teknik yang terbaru BERT nah BERT ini adalah model deep learning yang sudah kita perkenalkan pada pertemuan minggu lalu nah ada banyak memang teman-teman semuanya nanti algoritma yang bisa kita gunakan pada topik modeling yang paling populer mungkin adalah LDA atau Latent Derechart Allocation ini sangat serba guna untuk dataset yang berukuran besar kemudian bisa menggunakan juga BERT topik ini menggunakan transformer jauh lebih advance dan umumnya memang kita gunakan tidak hanya untuk mengekstraksi topik tapi juga untuk memahami pesan kontekstual yang ada di dalam dokumen-dokumen tersebut kemudian ada NMF non-negative matrix factorization kuncinya adalah ini cepat kuncinya cepat walaupun data kita mungkin ukurannya cukup besar dengan menggunakan NMF lebih cepat kemudian ada metode lain atau algoritma lain yang disebut sebagai latent semantic analysis yang biasanya kita gunakan untuk eksplorasi awal kemudian ada HDP atau hierarchical di research process ini mirip dengan LDA bedanya adalah jauh lebih adaptif serta ini menggunakan pendekatan non-parametric ada satu tools yang akan saya rekomendasikan sekali kepada teman-teman semuanya untuk melakukan praktek pada pertemuan kali ini yaitu kita bisa menggunakan Gensin Gensin ini adalah tools untuk topik modeling yang umum digunakan bisa kita gunakan dengan menggunakan Python sehingga teman-teman bisa mempraktekkan dengan sangat mudah pada Jupyter Notebook masing-masing maupun pada Google Colaboratory silahkan nanti dilakukan instalasi nah tentu saja kita juga masih akan menggunakan beberapa library yang lain misalnya Spacey yang ini digunakan untuk preprosessing mempersiapkan semua dokumen dokumen supaya bisa kita lakukan ekstraksi topik-topiknya sehingga teman-teman bisa menggunakan Spacey dan Gensin dengan bersamaan dan jauh lebih mudah nah teman-teman semuanya saat ini memang untuk teks analitik itu berkembang sangat pesat sekali salah satunya adalah dimotori oleh komunitas komunitas AI di seluruh dunia ada portal yang cukup sangat membantu bagi para monoliti terutama khususnya di text analytics ini di dalam natural limit processing saya akan merekomendasikan ini teman-teman nanti bisa melihat bahwa dari teks analisis yang kita miliki kita bisa melakukan text klasifikasi kita bisa melakukan klasifikasi tokennya bisa melakukan equation and answering bisa melakukan translation atau penerjemahan disana sudah ada 1467 model yang disediakan sudah ada summarization peringkasan sudah ada 323 model summarization di dalamnya termasuk ada topik modeling kemudian text generation sudah ada lebih dari 3900 model yang ada disana yang siap untuk kita gunakan ada satu metode yang kemudian menjadi sangat populer seperti yang tadi saya sampaikan ada menggunakan birds topics disini teman-teman bisa menggunakan transformer yaitu arsitektur deep learning yang kita bisa gunakan untuk berbagai kebutuhan analisis text atau natural language processing kontennya apa saja disana ada mulai dari text klasifikasi dimana teman-teman akan dengan sangat mudah melakukan uji coba baik pada google lab maupun di kegel gradient maupun di study lab kemudian transformer anatominya text generation summarization dimana termasuk juga ada topik modeling question and answering saya berharap sekali teman-teman bisa melakukan eksplorasi dari model-model yang disediakan dengan transformer ini selain tadi dengan menggunakan LDA pada Gensin yang jauh lebih sederhana ini saya sertakan teman-teman semuanya untuk melakukan praktek pada kesempatan kali ini dimana kita bisa mencoba langsung kalau tadi saya berikan contoh dengan menggunakan LDA pada Gensin ini kita bisa menggunakan keseluruhan task pada natural language processing tapi dengan menggunakan arsitektur transformer diperkenal dengan transformer disini saya berikan link-nya yang teman-teman bisa melakukan uji coba disini bisa melakukan text classification mengidentifikasi name entity recognition melakukan pembuatan model untuk question answering kemudian summary session atau peringkasan dimana termasuk juga di dalamnya adalah topik modeling penerjemahan atau translation kemudian text generation dan yang lainnya disini ada contoh-contoh yang cukup sangat banyak misalnya ini tahapan-tahapan apa yang perlu kita lakukan kalau kita mau melakukan klasifikasi text dengan transformer kemudian data set yang kita gunakan dan seterusnya disini yang saya menurutkan bisa melakukan eksplorasi dimana saat ini kita melakukan topik modeling itu sudah cukup mudah jauh lebih mudah sekali karena akses kepada sumber daya komputer misalnya dengan google club terbuka sangat besar teman-teman bisa menggunakan kemampuan python nanti disana saya menyarankan untuk melakukan replikasi dari code yang saya contohkan disini python 101 kemudian kalau tadi melakukan pengecekan kemiripan dan clustering ini bisa juga kita lakukan dengan misalnya menggunakan spaCy kalau text summarization dan topik model yang teman-teman bisa melihat di google collab yang saya berikan ini teman-teman bisa mempraktekkan bagaimana membuat topik modeling dengan menggunakan gensin menggunakan psychic learn dan kemudian melakukan visualisasi disini contohnya adalah bagaimana dengan gensin selain kita melakukan topik modeling kemudian kita bisa melakukan peringkasan secara lebih mudah text summarization di akhir nanti kita bisa melakukan visualisasi topik-topik apa saja yang muncul dari keseluruhan dokumen yang ada kemudian term atau istilah apa yang paling populer terkait dengan dokumen dokumen-dokumen tersebut kemudian seberapa mirip antara satu topik dengan topik yang lain kalau dari sini teman-teman bisa melihat antara topik pertama dan topik kedua sangat mirip beririsan dengan topik keempat dan topik ketiga jauh sekali ini contoh dari text summarization teman-teman bisa gunakan ini secara aturan dan saya akan memberikan materi link dari kodenya ini teman-teman bisa akses langsung ke dalam di materi paparan ini kemudian melakukan percobaan mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan untuk materi di pertemuan kita yang saat ini terkait dengan topik modeling dan kalau ada pertanyaan nanti saya persilahkan teman-teman semuanya dan saya berharap nanti hari ini kita akan lebih banyak melakukan praktek bagaimana kita menggunakan topik modeling ini baik menggunakan LDA maupun menggunakan BERT pada transport oke demikian mungkin saya tutup dulu untuk pertemuan kali ini terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh